Sesosok mayat bayi laki-laki lengkap dengan area-area yang menempel ditemukan dalam sebuah kantong plastik di dalam selokan di Grogol, Tanjung Duran, Jakarta Barat. Sejumlah warga dikejutkan dengan penemuan sesosok mayat bayi laki-laki yang terbungkus kantong plastik putih di selokan samping Hotel Grogol in Tanjung Duran, Jakarta Barat. Warga yang menemukan memasukkan jasad bayi ke dalam kardus. Mayat bayi yang masih lengkap dengan area-arinya ini ditemukan oleh petugas PPSU saat membersihkan sampah selokan. Petugas Kepolisian Unit Identifikasi Polres, Jakarta Barat yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Guna kepentingan otopsi, jasad bayi langsung dibawa ke RCM. Petugas pun masih melakukan perburuan terhadap orang ketua bayi malang ini.